Intro Beredar isu maskapai Garuda Indonesia dijual ke maskapai Tiongkok China Airlines Kabar ini beredar di media sosial Akun Facebook Mick Jenger turut membagikan kabar itu pada 21 Desember 2021 Benarkah Garuda Indonesia dijual ke Tiongkok? Dari hasil penelusuran kami, faktanya klaim itu langsung diklarifikasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi China Airlines hanya bekerjasama dengan Garuda Indonesia melalui Kodeser Kodeser merupakan perjanjian kerjasama pelayanan penerbangan antara dua maskapai atau lebih dalam melayani satu rute penerbangan VP Corporate Sekretari Garuda Indonesia Ihsan Rosan mengatakan Dalam melayani rute Jakarta-Makassar, tetap Garuda yang mengoperasikannya bukan China Airlines Kesimpulannya, klaim bahwa Garuda Indonesia dijual ke China Airlines adalah salah Faktanya, informasi ini telah dibantah pihak Kementerian Perhubungan dan Garuda Indonesia Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi Terima kasih telah menonton!